Guys kalian cari rumah model skandinavian yang ada di tengah kota surabaya yuk jangan di skip video ini selamat menikmati selamat menikmati mulia sari ini juga ada daerah-daerah rame temen temen ya perumahannya perumahan lama jadi memang sudah padat penduduk seperti ini dan deket banget kemana-mana temen temen di depan gang ini ya kita cuma jalan aja 200 meter ke depan itu sudah nyampe raya mulia sari dan disana kita bisa dapetin banyak sekali makanan resto-resto gitu ya komersial kantor-kantor perbankan semuanya sudah lengkap disana selain itu juga deket juga ke Pakuan City ke ITS ya terus ke PENS ke UNER ke Galaxy Mall ya ke MER yang pasti juga dari sini sangat-sangat deket dan yang pastinya aksesnya bagus banget oke sekarang kita lihat dulu area di depan rumahnya temen temen untuk road jalannya ini sekitar 8 meteran jadi untuk 2,5 mobil masih bisa gitu ya sudah di puffing bersih dan bagus seperti ini terus mereka juga sudah dilengkapi oleh bug sampah di setiap rumahnya jadi sudah bagus dan lebih rapi temen temen ya untuk selokan-selokannya juga sudah lancar dan disini gak banjir temen temen karena lokasinya ada di depan dan rumahnya juga naik sekitar 60-70 cm jadi bagus banget ya oke sekarang kita masuk ke sebelah sini ini adalah area carportnya temen temen ya untuk mobil sendiri ini bisa untuk satu mobil saja kenapa? karena di saib sebelah kiri ini sudah ditutup sama tembok temen temen jadi mungkin sedikit lebih privacy ya gak terlalu kelihatan dari depan jadi bisa untuk satu mobil aja nah rumah ini ukurannya 5 x 16 temen temen jadi luas tanahnya 80 meter persegi dengan luas bangunan 104 meter persegi nah untuk carportnya disini mereka pakai semacam kayak batu alam gitu temen temen ya sudah rapi juga di ampiang pinggir pinggirnya jadi kelihatan kota-kotanya bagus temen temen untuk carportnya ini sendiri juga sedikit menanjak tapi gak terlalu kelihatan ya dan disini sudah tersedia banyak sekali operasional air yang pertama disini ada septic tank di depan dua jadi gak perlu masuk ke dalam kalau ada pembenahan apa-apa di sebelah kiri ini ada keran di sebelah sana ya kalau mau cuci mobil sangat bisa gitu ya cuci kendaraan juga sangat bisa di sebelah sini ada tandun air yang pasti sebelah sana ada sanyu temen temen jadi sanyunya gak menjorok ke bawah dan ditutupi oleh pintunya gitu ya sebelah pojok yang paling pojok itu ada meteran air jadi sudah lengkap ya di area depan ini untuk operasional air sekarang kita lihat dulu fasadnya temen temen ya konsepnya rumahnya adalah skandinavian bahkan nanti sampai ke dalam juga tetap ada konsep skandinaviannya nah jadi bukan cuma eksteriornya aja tapi interior di dalam juga skandinavian temen temen nah kalau di bawah yang menonjol yang menjadi highlight adalah batu alam batu alam yang ada di depan sini ya jadi agak sedikit timbul sehingga permainannya lebih kelihatan dan gak boring temen temen ya ini bagus banget sih untuk menambah kesan nature nya juga nah kalau kita lihat di atas atapnya sudah pasti atap lana temen temen ya dan mereka juga sudah menyediakan ris pelang-ris pelang yang dicet pakai warna kayu jadi bener-bener kelihatan skandinaviannya tapi juga tetap tahan terhadap cuaca oke yuk kita ke sebelah sini ini ada satu area transisi ya jadi mungkin gak seberapa besar juga untuk teras mungkin juga bisa sebelah sana tapi gak bisa terlalu banyak warna yang ditaruh jadi langsung aja kita masuk ke dalam rumah oke ini adalah area dalam rumahnya temen temen kita langsung berada di living room atau ruang tamu ya cukup besar ya jadi ini lebarnya sekitar 2,7 sampai 3 meteran jadi memang lebar banget nah kalau kita lihat ceilingnya juga tinggi temen temen ini sekitar 3,5 meter sampai 3,7 ya apalagi ketambahan drop ceiling seperti ini yang pinggir-pinggirnya sudah dikasih LED jadi bisa kelihatan lebih hangat lagi gitu ya flooringnya mereka pakai granite 60-60 tapi coraknya marmer abu-abu ya jadi gak polos-polosan biasa pinggir-pinggirnya juga sudah diplin tapi warnanya lebih gelap lagi yaitu warna hitam nyambung dengan pusen dan pintunya temen temen karena pusennya disini semua mereka pakai warna hitam dan disini mereka juga sudah menyiapkan jendela yang bisa dibuka seperti ini nah jadi udaranya maksudnya lebih enak semua ya nah untuk pintunya nanti mereka juga bakalan pakai warna seperti ini semua jadi coklat gelap gitu ya tetap balance dengan pusennya dan plein yang ada di flooringnya oke yuk kita kesini konsepnya memang bukan open space ya jadi memang disekat-sekat supaya area nya lebih private nah di area kedua ini adalah ruang tengah temen temen jadi bisa dimanfaatkan untuk ruang keluarga gitu ya ruang kumpul-kumpul di tengah sini terus mereka juga tetap pakai drop ceiling seperti yang di depan tadi nah catnya temen temen disini mereka pakai warna krem temen temen ya krem agak sedikit kuning jadi kelihatan lebih cerah sedikit gitu ya nah rumah ini dilengkapi oleh 31 kamar tidur dan 3 kamar mandi temen temen di lantai satu ini ada 1 kamar tidur yuk kita cek sebelah sini nah ini adalah kamar yang pertama bentuknya agak sedikit persegi panjang ya jadi memanjang ke depan gitu nah ini lebarnya sekitar 2,3an temen temen jadi gak sampai 2,5 ya untuk kasurnya atau ranjangnya nanti mungkin bisa ditaruh sebelah sini jadi gak bisa kesana gitu ya lebih enak aja terus disini juga sudah dilengkapi oleh AC temen temen sudah terpasang ya jadi untuk aksesori-aksesoris elektronik sudah beberapa ada yang terpatkan seperti ini nanti juga di atas kita bisa lihat ada lampu-lampu yang sudah terpasang juga jadi perintiran kecil-kecilnya sudah lumayan lengkap nah disini juga sudah dilengkapi oleh jendela temen temen yang bisa dibuka jadi gede banget tenang aja sirkulasi udara dan cahayanya juga bagus nah disini kalau temen temen lihat flooringnya mereka bukan pakai Grandin 6060 ya tapi disini pakai keramik biasa temen temen ya dan motifnya motif kayu jadi sebenarnya bukan parkit tapi keramik gitu ya jadi bagus banget buat temen temen yang gak pengen apa namanya parkit bisa tetap pakai lantai tapi motifnya motif kayu bagus banget nih oke yuk sekarang kita ke sebelah kanan disini ada satu kamar mandi di lantai satu ya memang tidak seberapa besar temen temen tapi bener-bener memanjang ini lokasinya ada di bawah tangga ya jadi bener-bener memanjang ke samping sana ada wastafel ada showernya tetap ya dan juga ada kloset duduk terus sudah di split juga lantainya jadi bisa kering dan pasah terus pinggir-pinggirnya pun semua juga sudah di kasih keramik seperti ini coraknya juga bagus gitu ya dia ada gelombang-gelombangnya jadi bisa kelihatan lebih menarik lagi oke nah dapurnya dimana nih ya nah rumah ini gak menyediakan dapur temen temen yang tertata dengan rapi atau sudah dicor gitu ya nah disini temen temen bisa nambahin dapur sendiri sudah disediakan stop kontak di sebelah sana ya mungkin untuk kulkas dan peralatan elektronik lainnya terus ini sudah disediakan untuk keram juga terus bawah untuk sarwana pembuangannya ada stop kontak lagi jadi memang untuk dapurnya temen temen bisa atur disini mau pakai HPL atau mau dicor sendiri silahkan sangat bisa oke nah ada satu ruangan lagi di belakang sini nah untuk menuju ke area belakang temen temen kita dibatasi oleh pintu ini ya yang berfungsi untuk nampes hujan jadi supaya air hujannya gak masuk ke dalam sana nah ini kebukti ya jadi kotor-kotor terus di sebelah sini ada bekas-bekas airnya karena untuk area outdoornya gak ada tutupan sama sekali jadi kalau hujan memang langsung masuk kesini temen 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 ya disitu ada keran terus ada seluruh pembuangan juga jadi tetap aman dan gak mengendap disini ada satu kamar lagi nah ini mungkin untuk saat ini dijadikan hudang ya temen temen bisa dilihat sendiri nah tapi kalau temen temen memang ada ART bisa di hali-fooling kan jadi kamar ART jadi masih tersedia ya kamar untuk asisten rumah tangganya oke next kita langsung aja ke lantai 2 karena di lantai 2 juga ada 2 kamar yang lumayan oke semuanya nah untuk di area tangganya temen temen ini mereka pakai grind biasa ya cuma ada kayak stripe stripe nya gitu supaya langkahnya bisa lebih enak lagi terus gak seberapa naik ya jadi kita gak terlalu capek buat naik ke lantai 2 untuk pegangannya mereka pakai stainless seperti ini jadi sudah cantik dan modern nah di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur temen temen juga disertai oleh ruangan service jadi kita mau ke area service dulu ya di belakang sana nah untuk menuju ke belakang temen temen kita bakal ngeluatin lorong kayak gini cuma tenang aja gak horror atau gak creepy ya karena di atas ini sudah dikasih lampu-lampuan seperti ini jadi bener-bener terang dan enak banget temen temen cahayanya meskipun disini sudah ada jendela dan juga pintu yang cahaya alami bisa masuk lewat sini tetap dikasih lampu seperti itu nah ini adalah area servicenya temen temen bisa jemur disini dan cuci baju disini gitu ya keran sudah disediakan keran semuanya ada 2 terus ada stop kontak pinggir pinggirnya juga sudah di keramik seperti ini jadi gak lembab enak banget gitu ya jadi jemurnya nanti bukan di bawah tadi temen temen tapi disini gitu ya oke banget ini bisa disediakan untuk area service sendiri nah untuk tangganya ini kemana nah tangganya ini untuk ke atas temen temen ke atap kalau misalkan mau benerin tangan atas itu bisa disini gitu ya jadi sudah oke banget akses-akses kecilnya diperhatikan oke langsung aja kita ke kamar sebelah nah ini adalah kamar yang kedua temen temen ukurannya besar juga ya ini sekitar 2,8 meteran kali 3 sampai 3,5 meter jadi memang agak persilipan yang ke belakang terus silingnya juga lumayan tinggi ini sekitar 3,5 juga temen temen sama seperti di bawah ya dan sudah disediakan AC jadi setiap kamar rasanya sudah ada AC semua ya jadi lumayan lah kita bisa hemat 3 AC nah ada jendela yang bisa dibuka juga terus lantai yang juga pakai lantai keramik motif lagi juga sama semuanya juga sudah dipilih warna hitam jadi speknya setiap kamar sudah sama semua next ini adalah satu kamar mandi yang bisa dipakai untuk umum di lantai 2 ya ada wastafel, kloset duduk shower nya ada 2 juga ya fix dan yang fleksibel terus semua dirinya sudah di keramik ada blower nya juga jadi untuk kamar mandi ini juga sudah lumayan lengkap temen temen ya kita ke kamar yang terakhir yaitu kamar utama lagi lagi kenapa kamar ini disebut sebagai kamar utama karena ukurannya yang paling besar jadi mentok ya temen temen ya dari ujung ke ujung ini lebarnya sekitar 5 meteran nah ini sudah dapat ruangan segede ini silingnya juga tinggi 3,5 meter plus sudah ada AC nya juga jadi sudah lengkap untuk listrik, saluran telepon semuanya juga sudah oke ketambahan balkon temen temen dan jendela segede ini jadi jangan takut sirkulasi udaranya jelek karena semuanya bisa dibuka pintu dibuka dan tiga tiga jendelanya bisa dibuka semuanya jadi bagus banget untuk sirkulasi udara kita dan pencahayaan oke next kita ke mana ya ke kamar mandi dulu nah sebelum kita ke kamar mandi kita bakal melewati satu ruangan lagi space lagi yang temen temen bisa menfaatkan ini sebagai area walk in closet atau area wardrobe jadi lemari lemari bisa ditaruh disini bisa ganti baju disini gitu ya jadi di sebelah sana memang untuk area tidur aja oke yuk kita lihat kamar mandinya nah kalau area kamar mandinya temen temen ini juga sama speknya seperti yang tadi ada shower shower nya ada dua ya terus ada watch travel dan juga ada closet duduk juga tapi gak di split lantainya jadi kamar mandi basah aja semuanya sudah di keramik pinggir pinggirnya juga ada blower atau exhaust jadi sudah lengkap sama seperti di kamar mandi yang tadi oke terakhir kita mau ke balkon nah ini salah satu penggulannya juga kita lewat sini aja lihat jendela nah balkonnya juga lumayan besar temen temen kalau kita mau duduk-duduk santai disini sore sore ini juga sangat bisa anginnya juga enak apalagi rumah ini hadapnya ke selatan gitu ya jadi gak panas anginnya enak dan kita bisa lihat ke depan gitu ya space nya juga lumayan oke dan gak seberapa nampes temen temen karena disini sudah ketutupan sama atap pelananya gitu ya jadi oke banget dan kelihatan tinggi banget temen temen dari depan jadi bagus banget lah rumah ini oke sedikit review temen temen jadi sekarang kita lagi ada di Mulyosari aksesnya bagus banget ke Surabaya Timur dekat juga kemana-mana 200 meter aja ke raya Mulyosari nah rumah ini ukurannya 5x16 atau 80 meter persegi dengan luas bangunan 104 meter persegi bisa untuk satu karpor dan beberapa kendaraan dilengkapi oleh 31 kamar tidur dan 3 kamar mandi temen temen ya ngelitiknya 2200 dan suratnya sudah SHM jadi bisa untuk di KPRkan harganya ini cuma 2,1 emang aja dan masih bisa nego untuk temen temen yang semua yang mau survei pengen banget nih berkunjung ke rumah ini atau survei pengen lihat lokasi sekitarnya juga langsung aja kontak atum ini yang ada di bawah ini jangan lupa juga untuk like comment dan subscribe channel jual rumah murah SBI supaya temen temen dapat rumah terbaru terkini tentang rumah rumah yang bagus yang murah salah satunya yang ada di Mulyosari model skandinavian ini thank you for watching and see you in our next video bye bye dua rumah ini khusus buat kamu yang lagi cari rumah cantik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih